Kita bakal masuk ke ronda ketiga map bermuda, pilotnya kurang baik ya Beb. Iya, lagi jahat, tapi gak apa-apa it's okay, karena balik lagi ya, yang bertanding sekarang ini bener-bener semuanya profesional player. Jelas banget, gue seju banget, tapi ini kita bakal bisa ngeliat match standing ya, dimana ternyata Dranix Vendetta bisa masih ada di atas. Sedangkan, Onyka Limpus yang barusan aja buyah tadi, ada di posisi kedua, dan XCN Esports masih ada tiga, dan ternyata EVOS nih, yang kita kenal tuh agresif mainnya. Nah ini ya, yang sempet gue take notes ya, yang mainnya sebenernya kalo misalkan dari EVOS esports sendiri, selama tiga game tadi, itu tuh bener-bener permainannya stabil, tapi gak kayak biasanya, seolah-olah jiwa bar-baranya tuh hilang. Kayaknya tuh macamnya lagi tidur deh, lagi nyari tempat yang nyaman dulu, sampe akhirnya bener-bener dikeluarin semuanya ya. Pastinya banget, tapi kita liat disini bakal menyebar rata banget, tapi bahkan mungkin ada yang bisa bertabrakan antara XCN dan juga Bigetron. Tapi kalo misalkan dia liat, Bigetron udah ngamanin si PR duluan, XCN bakal harus pindah dulu ke Riverside, karena ternyata dia takut ditabrak di mil, makanya dia gak mau turun di mil lagi. Betul, dari itu dia, dan tentunya juga ada Star 8 Esports, yang masih tetep aja home sweet home ya. Dia berusaha untuk pulang ke rumahnya, kesentosan menggunakan timeline pastinya, dan sebenernya kalo misalkan gue liat juga di wilayah Bimasakti udah mulai tapping-tapping disini, ada XCN. XCN udah temukan tim Louvre, kita liat udah dapet P90 seorang KS Rain dengan medkit satu buah aja, dimana Black udah coba untuk nge-flanking nampaknya, dan Bank juga udah menjaga, bakal coba untuk dijepit. KS Rain mau kemana kamu? Iya, yang mana disini bakal langsung dihadang sama dua orang, dan komsten kita liat KS Rain, disini sendirian aja Lian. Yes, kita liat disini udah pergerakan dari tim Louvre lagi, KS Rain bakal coba kunci-kucikan, coba-coba lompat, dapet satu orang, bakal di-end tanpa basa-basi. Bakal menjadi trading aja kali ini kayaknya, udah ada kaleng biru juga, dan... Surprise! Oh my god, luar biasa banget, early game, early fight, KS Rain, turun sendian di plantation, menghadang dua orang sekaligus, dan dia bisa dapetin semuanya, hanya dengan P90. Dan lo tau ya, kalo P90 baru dapet first load, itu tuh dapet peluru SMG tuh cuma berapa doa? Iya, cuman kan memang peluru dari P90 sendiri kan memang banyak ya, cuman ada yang lucu gitu, jadi pake katana gitu kan. At least ya, masih pagi ini udah kayak bisa jadi di ronda ini tuh kayak comeback-nya sendiri. Kita bakal liat aja, karena memang di XCN ini bisa dibilang kuat di bermuda ya, karena tadi di game pertama kan bermuda dia dapet buyahnya, dan ini kita liat ada match standing sementaranya, dengan poin yang sudah terpapar juga, bisa diliat ini gak jauh banget perbedaan ya. Betul, kalo gua gak selalu liat tadi yang nomor dua sama nomor tiga itu peringkat sama, sama-sama 510 poin, yang mana ternyata di nomor ketiganya itu adalah dari XCN itu sendiri. Iya, mungkin di sini XCN harus memanfaatkan 6 ronde yang ada sebaik-baiknya, karena kalo misalnya kita liat berbicara free fire sendiri tuh, udah standing kayak gitu tuh gampang banget kegeser-gesernya. Ya, apalagi kalo misalnya kita balik lagi ke map yang sekarang, yang mana itu map bermuda, di game ke satu tadi, XCN berhasil dapetin buyah di map bermuda. Dengan emang kayak gameplaynya dia tuh juga bagus banget, yang mana dia juga ngamanin zona, dan tadi di game satu dia bisa baca zona dengan baik. Dia ngamanin batu, biasanya kalo disebut itu batunya batu aura, tapi diamanin ya sama XCN. Dan zonanya juga bener narik ke mereka, dan ini ada Wiza yang pasti ganteng banget ya, sebelah kanan ronde kedua dapat 6 poin eliminasi ya kan. Paca matanya dicopot ya? Iya, jadi ganteng banget ya. Langsung keluar gitu ya. Abang Reski ganteng. Tapi kita bakal back to the game dimana sekarang kita liat ada aura yang sudah mengamak main di patahan. Nah gini ya, sebenernya ini adalah bukitnya bukit aura, tapi di game ke satu tadi itu dihuni sama XCN. Sekarang di game ketiga dibuktiin, lu tadi ngambil bukit gue di game satu, sekarang dari awal gue udah amanin bukitnya. Gue udah jawabu deh kalo misalnya liat aura disini, mereka selalu main disini bahkan ketika mereka tinggal dua orang pun mereka berani banget main di patahan. Gue rasa mereka udah nguasain banget patahan kayak gini, berani main di open field dan udah paham gitu. Kalo misalkan dari belakang serangannya bakal dari mana, kalo misalkan dari depan juga serangannya bakal gimana. Jadi aura kali ini bakal ngamanin high groundnya sambil ngeliat vision ke arah factory juga dari bawah tentunya. Ya pastinya ya, karena kalo misalkan main di patahan take notes nya lagi adalah dari blind spot nya itu sendiri. Jadi bener-bener harus bisa memahamin sisi dimana blind spot nya, sisi dimana bisa sekiranya diciduk sama musuh nya itu bener-bener kayak harus diperhatiin. Dan kalo misalkan kita liat juga disini aura sendiri bersinggungan sama Dranix ya, ada Dranix Vendetta. Dranix Vendetta yang udah ngelokin rotasi juga dan mereka sebenernya sekarang masih ada di nomor satu ya untuk di placement point nya sendiri. Dan mungkin bakal sampe late game lagi dan zona-zona ketiga masih banyak banget timnya sampe ada summon air drops dimana-mana. Jangan sampe air drops nya zonk sih. Iya itu dia, mana kalo misalkan kita ngomain Dranix Vendetta sendiri dengan 620 point sekalipun ada di peringkat satu itu bakal jadi ancaman juga pastinya. Cuman kalo misalkan kita ngeliat Dranix memang di offline tuh punya ini ya. Punya apa karismatik tersendiri ya. Iya spesial ability sendiri. Makin gege gitu rasanya. Bener, tapi kita liat disini udah ada Ar-Arki Hades yang udah bakal bertemu juga dengan tim Louvre harusnya yang nomor dua. Karena tinggal dua pemain doang di arah katulistiwa. Oke dan ini juga yang gua tunggu-tunggu sih. Yang mana comebacknya juga dari Ar-Arki Hades sendiri. Yang mana dia juga udah punya experience yang banyak. Tapi disini ada Boss Esports. Kita bakal liat dulu Boss Esports yang sekali lagi ketemu dengan Bigatron Magix. Dimana gak? Nah masih coba untuk golong-golong dulu. Masih main aman aja di garasi dan udah ada pergerakan dari XCN juga. Harusnya mereka denger sih suara tembakan dari pemain Bigatron Magix sama tim Boss. Tapi kali ini Bigatron bakal melakukan back off atau set up ke rumah L. Betul. Yang mana kalo misalkan kita liat ini ada XCN Rain yang diutus untuk kayak buat mantau dulu. Bener-bener open vision yang mana kalo misalkan terjadi fight antara Boss dan juga BTR. Sekiranya XCN nya bisa comeback lagi. Oh iya kita ke belakang. Tinggal still aja. Betul. Tapi ini 1-3 nih. Udah ada perang lagi antara Onyx. Dan kita lihat masih ada coba dekat Dranix nya. Coba diajar-diajar dengan senjata. Dan ternyata Dranix dengan sekejap berhasil diratakan oleh Onyx Olimp. Iya. Ini balik lagi ya. Dan ternyata Dranix down plus jadi peringkat ke-12. Baru berkurang satu aja. Agak sedikit lebih pasif. Tapi balik lagi ke wilayah peak. Di bagian bawah yang mana sih ada Bigatron dan juga Boss eSport. Dan bahkan ada another team yang coba join to fight. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Pakai Kalk Lake Boat ku. Bakal coba kabur gitu aja di sini. Yang mana? Padahal ini salah satu pemain dari RRQ. Harus terknock down. Dan ternyata yang terknock down adalah Kapten terkuat di bumi. Regal lah. Tapi kita lihat. Gensur-gensur itu bakal maju. Tak gesar. Membarang benar. Masukan dunia yang ke-18. 87 ya. Tentunya masih kayak butuh set up. Lang-lang-lang. Gak takut lagi. Lawan lancar ini. Shardard door. Berhasil menjelaskan seorang Abu. Langsung dia tanpa basa-masi. Oleh seorang RRQ Lord. Ya. Yang mana kalau misalkan kita lihat di sini. Regal juga bakal coba ke atas. Bakal coba kabur lagi. Dan Boss juga kalau misalkan kita lihat. Bakal coba backup. Yang mana? Bakal jadi El Pasiko. Antara RRQ dan juga Evil Esports. Bersama terpartnya. Tim dari Boss Esports. Sam 13 udah pakai kali. Yang bakal coba untuk berpindah tempat terlebih dahulu. Disamperin. Lihat. Aduh, duh, duh, duh. Aduh. Sam 13 yang di jatuhan street juga bakal jadi target berikutnya. Masih bisa mengalami, mengalami patahan juga. Di mana Abu juga mendiri anime. Masih bisa direvive oleh satu pemain lagi. Dan ternyata jatuhin lagi. Tinggal dua main. Abu dan juga Sam 13. Dari sumperitis. Tapi di sini Boss gak bakal ngasih EVOS. Untuk bisa selamat nampaknya. Ya. Yang mana-mana kali ini juga kojaknya udah harus di knockdown. Tapi cupai seperti ini. Gak mau. Gitu aja. Berhasil men-knockdown street. Dua orang pemain dari Indonesia. Oh my God. Boss Esports untuk pertama kalinya kali ini. EVOS gak stabil. Tapi kita lihat di sini ada RRQ yang masih mau perang sama tim Boss. Bakal memanfaatkan kekepatan dalam kesempitan. Di mana tim Boss Esports tinggal dua pemain. Tiga poin eliminasi sudah dikumpulkan. Tapi kita lihat kayak gak bakal dikasih pulang sama RRQ. Ada yang sudah pulang. Boss Esports. Bangta Udi Flanking. Diajak. Tinggal ngana sendirian. Tertahan tapi kritis. Bakal dimanfaatkan. Dua orang terus. Keluar. Oh my God. Boss Esports harus puas di posisi ke-10. Ya. Ini bener-bener third party banget ya. Kalau di Bermuda itu banyak banget yang menjadi perusak dari pertempuran yang ada. EVOS sebenarnya merusak antara Digatron dan juga Boss Esports. Itu sebenarnya set up antara Boss sama dari betternya juga udah bagus banget. Ya. Tapi ternyata EVOSnya masuk. EVOSnya masuk dari posisi yang blind. Tapi ternyata dari kanan mengetahui posisi EVOSnya yang blind. Disitu ada RRQ yang masuk. Dan RRQ bener sih. Dia kayak bagus banget juga untuk nahan tappingnya dia ke arah EVOS dan juga Boss tadi. Timingnya pas banget. Tapi kita bakal balik lagi ke arah pick. Dimana sekarang RRQ ini jauh banget dari musuh-musuh yang ada ya. Udah ada danger zone. Apakah mitos ketariknya zona berikutnya ke arah danger zone masih bisa kita lihat? Satu. Dua. Tiga. Kita bakal lihat zona berikutnya ada di daerah. Setengahnya danger lah. Seper empat ya. Cuman ini penumpukan terjadi lagi ketika di game pertama terjadi. Tadi ada di pocinok. Sekarang ada di daerah pick dimana. Ada tim Onyx yang udah mengamankan daerah rumah ayam. Dimana kita bisa melihat juga beberapa tim yang udah tumbang terlebih dahulu. Tersisa sembilan tim kali ini. Ya, yang mana EVOS yang tadinya cukup lumayan stabil ya. Di game satu dan juga game kedua. Kami udah kali ini juga harus tumbang di bottom line kita. Sembilan tim, 33 pemain yang live dan yang mana. Kalau misalkan kita lihat banyak banget tim-tim yang emang notabene udah berada dalam zona yang aman. Cuma Star Ed dan RRQ yang masih berada di luar zona. Karena tadi EVOS sendiri terpojok sih. Ketika mereka itu ngedengar suara tembakan mereka kan seperti biasa bakal samperin aja. Tapi ketika mereka harusnya sadar karena ini itu no gun skin starts itu membahayakan mereka sendiri sebenernya. Pastinya. Dan kalau misalkan kita lihat balik lagi di wilayah pick ya. Mana rata-rata setiap tim itu udah pasti punya rumahnya masing-masing. Om sui itu omnya masing-masing. Setiap rumah tuh di uni. Jadi bener-bener kalau dipik itu lu gak bisa kayak jalan yang memang open field. Bener. Dan kalau misalkan kita lihat sekarang Dranix juga udah ngamanin rumahnya. Onyx yang tadi dapet buyah udah summon airdrops juga di sana. Jangan sampai pas dibuka airdropnya tuh sukro oven gitu. Jangan dong. Biasanya sukro. Ya, sukro ada siapa yang lu suka? Jagung bakar. Jagung bakar. Laper jadinya. Iya bener. Riuk-riuk gimana gitu kalau sambil tungguin luar yang kayak gini. Ada tiga tim, tiga-tiganya dalam rumah. Kalau yang tengah pecah sama yang kiri, yang kanan bisa steal. Kalau yang tengah pecah sama yang kanan, yang kirinya bisa steal. Dan bahkan lu disini ngeliat tiga. Padahal enggak. Di labirin. Masih banyak banget. Iya di labirin tuh ada tim lain lagi. Antara labirin sama beton. Bener. Mereka ini harus kayak meminimalisir ya penggunaan emo mereka pelurunya ya. Karena memang pasti kalau misalkan mereka hold potisian pelurunya gak banyak juga. Kita juga mengingat ini no gun skin stats pastinya butuh peluru banyak banget. Dan XCN udah ngamanin rumah sabun. Udah reba ke arah rumah labirin juga kalau misalkan kita liat. Dan ternyata harus hold position. Seperti yang gue bilang. Mereka itu butuh peluru banyak. Soalnya ini no gun skin stats gak bisa lu kayak cuma berapa peluru. Lebih boros ya. Boros banget pasti pelurunya jelas. Bahkan kalau misalkan gue liat juga kalian bisa liat ada slot skill karakter ya di bawahnya. Yang mana banyak banget sekarang yang emang udah pake paloma. Ya karena emang mereka butuh bawa peluru banyak. Dan sekarang kalau misalkan kita liat XCN masih hold position dimana tim Rosugo. Yang sudah mengamankan rumah labirin masih berdiam diri disana. Betul. Dengan adanya 9 tim ini agak sedikit lebih lama. Apalagi notabene zonanya narik ke tengah yang emang banyak banget juga obstacle ya. Pasti bakal lebih holding position. Bakal lebih irit juga dari ARA munya. Daripada harus kayak lu maksain fight dengan range yang seperti itu. Kalau misalkan ke knockdown juga bakal sulit untuk di end juga. Dan bahkan kalau misalkan kita dapet poin eliminasi. Kita belum tentu bisa untuk looting. Bener dan UAV malah lewat kan disaat yang bener-bener jahat banget. Udah ngeliatin beberapa tim yang udah ada di daerah pick tentunya. Betul. Dan kalau misalkan kita liat disini cuma RRQ aja. Ya emang notabene sendirian. Bener-bener free banget ada di bawah. Kemungkinan yang bakal pecah warnya itu sendiri adalah tim-tim yang berada di tengah di daerah pick ya. Iya. Kecuali ini zonanya mentalah pick lagi ya. Kemana? Kemana zonanya Lian? Kita belum tahu nih. Kalau misalkan pick lagi ini bakal nguntungan di dalam. Dan ternyata yang di pick harus keluar. Sedangkan Star 8 yang dimana kalau misalkan kita liat mereka udah punya looting yang bagus dari Sentosa. Mereka bisa ngamanin zonanya duluan. Ini bisa jadi keuntungan untuk tim Star 8 dimana kalau misalkan kita liat ke kanan. Itu ada tim Louvrey cuma 2 orang doang. Ya itu dia. Tapi kalau misalkan dari tim Louvrey sendiri 2 orang juga gak begitu bisa kita untuk remehkan ya. Yang mana dengan IM yang dimilikan Louvrey juga jam terbang dia di stage besar itu sangat banyak juga pastinya. Yap dan kita bakal liat lagi kali ini pemain yang masih di daerah pick. Belum mau berpindah diri. Jangan terlalu lama overstay gitu. Kalau misalkan terlalu lama overstay pastinya nanti malah digerugiin tim sendiri. Kita bakal pindah ke RRQ yang udah nganyapin kalian juga. Bahkan menyisir di zona tapi di atas udah ada tim 10. Yang sudah melihat pergerakan dari RRQ Hades. Betul. Yang mana disini ada XCN dan juga Bigetron yang sebenernya udah bener-bener memantau posisi dari RRQ. Tapi mereka juga udah gak bisa buat apa-apa. Karena mereka rotasinya bener-bener jalan. Sedangkan RRQ mereka memutuskan untuk rotasi menggunakan kaleng. Lu bisa bilang ini, gue bisa bilang ini keuntungan buat RRQ ketika mereka itu warna medipik. RRQ tinggal nungguin doang. Oh my god. Ingestor. Yang yang udah memakai makanan mocah tentunya disini. Serangan dari hilang dengan XCN. Tentunya masih ada di atas segitu. Tentunya masih ada di atas segitu. Dan ternyata XCN masih membagi tugas dengan cukup baik. Dan RRQ udah masuk ke dalam zona terlebih dahulu. Sebelah kiri. Udah ada mana palet. Bangal kolam seorang. Semana depan. Dan ternyata kali ini satu orang berhasil di knockdown dari XCN. Karena dari belakang juga ada serangan dari Bigetron Magic tentunya. Yang mana disini Lord juga udah langsung pasang glow wall gitu aja. Betta Eregard. Dapatin salah satu pemain. Dua orang pemain dari XCN bahkan udah nyaris dipulangkan ke lobby. Begitu pula dengan dua skill card. Yang mana disini ada Anca yang menggunakan F79. Oke XCN terjebak dalam nostalgia. Dia harus rata gitu aja. Tim wipe. Tinggal delapan tim tersisa. Akan lagi mendapatkan keuntungan kali ini. Regard berhasil dijatuhkan. Tinggal satu pemain lagi dari Bigetron. Karena Lego. Tax delete. Ya. Yang mana pada kali ini juga Star Age juga dengan kaleng ya. Bakal coba moving lagi salah satu pemain ini dia. Yang tersisa dari Bigetron. Bakal coba di tapping terus oleh Yamil. And that is Bigetron Magic. Cukup puas di perikat ke delapan. Tinggal tujuh tim kali ini dimana Onyx. Kita bakal bertarung dengan Granix Vendetta. Dan juga masih ada Rosugo yang menjadi penghalang ya. Oh my God. Ya. Di rumah yang Foden. Dekasi shotgunnya bakal coba untuk maju dulu. Tinggal tiga tim tersisa kali ini. Tiga orang masuk gua. Dari Dranix Vendetta. Apakah bisa bertahan untuk masuk dalam zona? Karena gak dikasih pulang sama Onyx Olympus. Itu dia yang mana Granat juga tadi udah bertebaran. Dan kalau bisa kita lihat disini Maung bakal coba ngecover ke arah teman-temannya. Berhasil mendapatkan Jars. Bakal coba tahan dulu. Tapping-tapping dulu. Dan kalau bisa kita lihat disini udah mulai ngehit ke arah Wiza. Tapi disana Wiza masih punya obstacle dari Summon and Drop. Menyisahkan Maung sendiri yang masih berusaha juga untuk menghajar tim Onyx. Di mana kita masih ada Rosugo yang bakal menjadi sambutan berikutnya. Tapi kalau kita lihat di map ada Aura yang udah mengamankan zona terlebih dahulu. Masih ada D3. Masih ada D3. Masih ada 2. Dan ternyata masih ngalaman dulu. Padahal berhasil dipulangkan. Dan ini dia. Tinggal 1 orang lagi berarti dari tim Dranix Vendetta. Ya. Padahal ini juga bakal sulit pastinya untuk Dranix dari Vendetta itu sendiri ya. Buat masuk dalam zona. Karena mereka ditungguin sama Onyx. Dan di bawah juga ada Aura Esports. Yang mana Wiza disana terkena damage yang cukup banyak. And that's it. Vendetta harus cukup puas diberikan 7. Tinggal 6 tim kali ini. Mau nggak Wiza bertahan. Masih ada 3 orang lagi dari tim Onyx. Dan Aura mana bang. Ini dia auranya. Bakal coba ngalaman di Rumah El. Ditembak yang terincang. Rasugo. Rosago. Kucar ngacir. Gak bisa kemana-mana. Terjebak. Gak bisa pula. Kita lihat ikan si lain. Ada Lugren. Yang masih bisa mengamankan tim Onyx. Star Edge juga menang. Hujan peluru di mana-mana babe. Iya ya mana-mana komisar. Kita lihat 5 tim. 15 pemain. Onyx juga udah harus tumbang. Kavela juga udah berada di Rumah El. Untuk menyegarkan cara pemain dari Rosugo. Inchal nggak mau pulang. Rosugo masih mau buat tanding aja. Nggak mau pulang. Maunya perang. Dan tinggal Inchal sendirian kali ini. Harus bingung kemana. Karena kita lihat. Dari kanan juga ada pemain lagi dari Rosugo. Yang bakal memenai kick seorang Inchal kali ini. Eh dia mau tembakan. Musuhnya sadar. Ada gelosa cukup baik. Tapi Inchal mau berlari. Terus lari tapi nggak bisa. Tinggal 4 tim kali ini. Itu dia. 4 tim. 12 pemain. Dan kali ini. 4 tim udah lumayan berjauhan. Jadi nggak begitu cepet lagi fightnya. Tapi Louvre yang tersadu 2 orang. Masih hidup sampai ke 5 besar. Dan kalau misalnya kita lihat di sini. Ada RRQ yang bakal ketemu sama Star 8 East 4. RRQ masih kuat di atas batu tentunya. Tapi di atas ada Rosugo. Sadar juga zona yang semakin kecil. Semakin sengit kali ini. Masih ada Ziggs nya. Yang udah kasih vision juga. Large nya udah bersiap-siap. Membagi vision tiap orang. Rosugo di sisi lain. Berhasil mendapatkan Louvre. Tinggal 1 pemain lagi yang bertahan. 11 orang yang masih hidup kali ini Beb. Ya. Yang mana kalau kita lihat Star 8 juga dalam posisi yang sulit. Dia diapit oleh salah satu pemain dari Louvre. Dan juga diapit dari para pemain Aran. Dan zona nya bergerak arah tengah. Dan LGA disana juga udah cukup sekarat banget. Duolnya juga udah mau pucah. Tapi mereka masih bisa bertahan. Dan dari atas ada Rosugo. What's happening? Ini dia Louvre. Teriminasi 3-3 tim. 10 orang yang masih hidup. Sehingga dia ambil. Oh my god. Lihat lagi. Yamil sendirian. Menjadi The Last Man Standing kali ini. Star 8 juga bakal ngacang-ngacang. Master Ghost dan Yamil. Bakal golong-golong gaming. Golong-golong. Kita lihat lagi ada Rosugo. Bakal nembak arah Star 8-6. Ayah Bunta. Dan juga Gare yang masih bertahan. Ya. Yang mana ternyata salah satu pemain dari Aran. Masih berhasil untuk dihidupkan kembali. Bakal kali ini 2 orang pemain dari Aran. Tapi kalau misalkan kita lihat. Aran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.